Halo guys, David disini, dan ini adalah Poco M4 Pro. Ini HP Poco yang agak beda dari biasanya sih. Biasanya kan HP Poco itu berasa fokus banget di satu bagian, chipset. Contohnya kayak Poco X3 Pro, yang pake chipset kelas atas, tapi harganya 3,5 juta doang. Atau Poco F3, yang selalu saya bilang anomali. Chip 10 juta plus-plus kok, bisa dikasih di HP 5 juta. Kalau denger nama Poco, pasti langsung kepikir HP semacam itu lah. Tapi kali ini di Poco M4 Pro, beda. Ini HP yang kualitasnya lebih ngerata di semua bagian. Nggak berasa cuma fokus di chipset doang. Tapi desainnya juga berasa dikasih perhatian lebih, layar, baterai. Dan yang saya agak surprise, kamera HP ini bagus banget. Salah satu yang the best di kelasnya. Jarang jarang HP Poco bisa nonjol di kamera, apalagi jadi yang the best. Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang kita bahas... Eh bentar, kita mulai dari harganya dulu. Biar ada patokan ya, apalagi bahas HP Poco. Soal harga itu sensitif cuy. Jadi buat varian RAM 6GB internal 128GB, harganya 2,899 juta. Mantap kepala 2. Entah karena mereka ngerasa terancam judul video unboxing kemarin, atau memang dari awal rencananya bakal dikasih harga segitu, yang penting kepala 2 lah. Sementara buat varian RAM 8GB internal 256GB, harganya 3,499 juta. Jaraknya enak. Buat varian warnanya sendiri, ada 3 pilihan. Yang satu ada warna Cool Blue, yang kemarin kita unbox. Ada Power Black, dan satu lagi ada Poco Yellow. Kalau misalnya anda pilih yang warna biru atau kuning, nanti teksturnya bakal matte matte gini, yang berasa agak licin. Pantulan cahayanya lebih halus, dan sitik jari juga nggak mudah ketempel. Nah, kalau anda pilih warna hitam, teksturnya glossy yang agak keset ya. Pantulan cahayanya jadi lebih keras, dan sitik jari juga lebih mudah nempel. Soal ini tergantung selera lah. Yang pasti apapun warna yang dipilih, build qualitynya udah oke. Nggak kerasa ringkih, walaupun bahan yang dipake di bodinya ini dari polikarbonat ya. Feel megangnya juga enak, soalnya dimensi dari bodi Poco M4 Pro ini nggak berasa kayak HP Poco, yang biasanya itu tebel dan berat. Kali ini di M4 Pro, dia itu tipis dan enteng. Tebel nih HP cuma 8.09mm, dan bobotnya di 179 gram aja. Ini jauh lebih enteng dari kebanyakan HP Poco lain yang biasanya 200 gram plus-plus. Dan yang mantepnya, kapasitas baterai di dalam HP ini tetep bisa gede loh, di 5000 mAh. Oh iya, ngomong-ngomong soal gede, mungkin anda udah salfok dari tadi sama kotak hitam gede di bagian belakang ini ya, yang ada tulisan Poconya. Ini perannya lebih ke estetik aja, biar keliatan beda dari HP lain lah. Model belakang kayak begini udah dipake Poco dari tahun lalu, lewat Poco M3 kalau nggak salah. Di sebelah kanan HP ini, kita bakal nemuin tombol power yang ngerangkap sensor fingerprint, ada tombol volume juga. Di atas ada mikrofon, infrared blaster, speaker, dan headphone jack, rame. Di kiri ada SIM 3 triple slot, yang bisa nampung 2 kartu nano SIM plus 1 kartu microSD. Terus di bawah ada mikrofon, port USB type C, dan speaker lagi yang bikin sistem audio nih HP jadi stereo. Kualitas suaranya sendiri udah bagus, dengan detail dan low yang enak. HP ini juga udah support NFC, dan mesin geternya juga enak, nggak berasa kayak HP murah lah. Dan yang bikin happy juga, Poco M4 Pro punya rating IP53, yang artinya itu dia tahan percikan air dan debu yang bisa bikin hati lebih tenang kalau HPnya mendadak kena hujan. Bisa dibilang fitur-fitur di Poco M4 Pro ini udah lengkap buat HP 3 juta kurang. Di bagian display pun HP ini hebat sih. Panelnya udah AMOLED dengan desain dot display alias kamera depan tompel. Ukurannya 6,43 inch, resolusinya Full HD+, refresh rate 90Hz, dan kaca pelindungnya pake Gorilla Glass 3. Lagi-lagi buat harga 3 juta ada kembalian, ini bakal susah buat dikeluhin sih. Bahkan buat tim mendang-mending yang doen banget bilang sayang ya coba gini-gini-gini, ya agak susah kali ini. Warna yang dihasilin layarnya udah enak dilihat, warna hitamnya bener-bener total, dan gerakan layarnya juga mulus buat scroll menu, sosmed kayak IG, website. Cuma ada satu catatan khusus buat layarnya, akhir-akhir nih, saya kayak baru nyadar gitu kalau mode 90Hz di beberapa HP itu nggak bakal aktif di Youtube, termasuk Poco M4 Pro ini. Mau lagi scroll fit video, scroll komen, dia bakal masih berasa di 60Hz aja. Kemarin ada yang bilang kalau video di Youtube kan maksimal 60Hz bang, jadi dia itu nyesuaiin sama videonya. Tapi pas saya pake di beberapa HP lain, mode 90Hz atau 120Hznya bisa jalan kok, jadi entah kenapa HPnya bisa ada yang kepentok di 60Hz aja. Ya aneh aja sih. Lanjut ke bagian mesin. Di awal tadi saya ada bilang kalau Poco M4 Pro itu HP Poco yang agak beda dari biasanya ya, kualitasnya lebih merata. Hmm, kabar buruk buat chipsetnya dong, yang biasanya tuh kuat banget. Yah, kalau ekspektasi kita setinggi biasanya, kali ini memang agak emeh sih. Tapi kalau ekspektasi kita kayak ngeliat HP brand lain, sebenarnya chip yang dipake di Poco M4 Pro udah oke. Mediatek Helio G96. Buat ngasih konteks, HP Redmi Note 11 Pro baru, yang harganya bisa 3,5-4 juta, dia juga pake chipset Helio G96. Buat performa yang dikasih, ini tipikal G96 yang lain ya. Hasil benchmarknya mirip-mirip juga, kayak AnTuTu 9, dia kurang lebih dapetin 320 ribu. Geekbench dan lain-lain juga sama. Buat main game, performanya pun mirip kayak Helio G96 di HP lain, sampe ke setting-setting yang kebuka juga sama. Misalnya MLBB, setting ultra high frame rate 60 fps, itu udah jaminan stabil dengan suhu HP yang masih kerasa adem. PUBG M maksimal bisa di smooth ultra, 40 fps dia stabil dengan suhu HP yang anget-anget dikit doang. Hampir nggak berasa. Dan buat main Genshin di setting lowest dan aktifin mode performance, frame ratenya stabil di 35-40an fps. Udah bisa dimainin dengan enak lah, dan suhunya juga masih oke di 38-39 derajat. Belum tembus 40an kok, walaupun udah dimainin setengah jam lebih. Daya tahan baterai 5000 mAh-nya pun enak ya. Buat main MLBB setengah jam, dia kemakan 7-8%, PUBG M setengah jam 6%, dan buat main Genshin tadi yang dapetnya 35-40 fps, dia setengah jam kemakan 11% aja. Speed ngecas juga ngebut, pake charger bawaan 33Wnya. Setengah jam DC dari 0, dia udah masuk 65%. Dan kalau mau penuh, 1 jam lewat 1 menit aja udah cukup kok. Nah sekarang, buat kameranya. Poco M4 Pro pake sistem triple camera ya. Kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera depannya 16MP. Buat kualitas foto di outdoor, dynamic range udah oke, walaupun kurang dikit aja. Karena highlightnya masih agak over ya. Warnanya natural, nggak oversaturate, tapi detailnya berasa agak ditajemin sih sampe berlebih dari aslinya. Buat harga 3 juta, ini udah bagus. Terus buat hasil di indoor, ini levelnya udah di atas pasaran sih. Warnanya masih bisa keliatan bagus, detail nggak banyak yang hilang, dan nggak muda goyang juga, ini penting. Dan yang bikin saya bisa bilang, kamera Poco M4 Pro ini salah satu yang the best di kelas harganya. Hasil foto lowlightnya bagus banget sih buat saya. Ini levelnya kayak udah berasa HP 45 juta. Terutama kalau kita aktifin night mode-nya. Kalau kita pake mode auto, gambarnya udah bagus sih. Udah terang, udah ya enak diliat lah, nggak noise-noise banget. Tapi kalau kita aktifin night mode, rasanya si HP jadi bisa ngeproses foto biar bisa keliatan lebih balance. Terang di semua bagian, tapi yang nggak berasa berlebihan juga kayak night mode yang lain, masih keliatan alami. Mantep ini. nya setah up ke sini. strips borrowed saja, dan telur ayat kapal cu step di diantinswick hala. Kem yanlış, jangan lalu uptar. Super Teteus Buat rekaman kamera depan dia bisa di resolusi 1080p 30fps atau 720p, enggak ada yang 60fps punya. Cuma dari kestabilan ya ini udah stabil sih. Dengan IIS kayaknya, soalnya kalau dilihat, ini mukanya kekrok juga. Kesimpulannya, walaupun sifat Poco M4 Pro ini beda dari HP Poco yang biasanya, tapi untungnya kesimpulan yang saya dapetin buat HP ini tetep kayak HP Poco yang biasanya ya, tetep recommended. Kalau anda punya duit 3 jutaan dan nyari HP yang bisa diandelin buat semua kebutuhan, Poco M4 Pro ini bakal jadi salah satu pilihan yang bagus. Desainnya berasa ramah buat tangan kebanyakan orang, walaupun tampilannya mungkin nggak terlalu ramah di mata semua orang ya, agak berani gitu kotak hitamnya. Dari fitur-fitur, nggak ada yang berasa dihemat, layar, baterai, semuanya cakep. Terutama kameranya, ini dilebihin sih. Buat saya ini juara buat kelasnya. Soal chip yang nggak seluar biasa HP Poco biasanya, buat saya juga nggak masalah sih. Apalagi kalau di compare sama yang lain, terus asal masih bisa dipake main game dengan nyaman kayak tadi, itu buat saya udah oke banget. HP ini cuma nggak recommend buat fans Poco garis keras ya, yang nggak mau tau HP Poco chip harus monster. Bagian lain bodo amat. Ya kalau anda gitu, anda pasti udah tau lah harus pilih tipe yang mana. Karena Poco kan biasanya malah nggak kayak gini. Ini agak beda tapi untungnya tetep bagus. Demikian review GadgetIn buat Poco M4 Pro. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Tapi semoga nggak jadi trend seterusnya ya. Semoga masih ada yang gila juga.